Intro Ya selamat malam teman-teman ya Bertemu lagi dengan saya Di channel Abah Petualang Kali ini teman-teman saya akan Edukasi lagi Ular Ini yang saya edukasi Yaitu ular Welang kawe Teman-teman ya Ular welang tapi kawe teman-teman ya Ini mirip Sekali dengan ular welang Teman-teman ya tapi ini tidak Berbisa teman-teman ya Bisanya sangat rendah Ini Mempunyai nama Ular ini yaitu ular Cicak teman-teman ya Makanan kesukaannya Cicak teman-teman Sama kadal-kadal kecil ya Ini ularnya berwarna hitam Dan ada belang-belang putihnya ya Mirip-mirip dengan ular welang Jadi ular ini disebut Ular welang kawe teman-teman ya Ini Tidak berbisa teman-teman ya Ini amannya buat dipelihara Barangkali Kalian semua ingin memelihara Ular teman-teman ya Pelihara lah Ular yang tidak berbisa ya Jangan memelihara Ular yang High penong teman-teman Atau berbisa tinggi karena Sangat berbahaya ya Ya teman-teman Ularnya masih ada Di Bok Cuman ini ularnya agresif sekali Teman-teman ya Ini adalah Ular cicak teman-teman ya Mirip sekali dengan Ular belang ya Cuman kalau Ular welang teman-teman ya Welangnya beraturan Sedangkan ini Belang-belang putihnya sedikit Kebanyakan warna hitamnya Banyak teman-teman ya Ini adalah Ular likodon teman-teman ya Ular likodon subcintus Teman-teman ya Ular cicak Pemakan cicak Ini biasanya Aktifitasnya Ular ini di Malam hari teman-teman Nocturnal ya Ini ularnya Sangat agresif Karena Ini sudah malam Teman-teman ya Saya edukasinya Jadi ularnya Agak sensitif Teman-teman ya Kita buka aja Dari boxnya teman-teman ya Biar terlihat langsung Dan biarpun Ular ini tidak berbisa Teman-teman Tetap saja Kita harus Safety teman-teman ya Kita harus memakai Hook Biar tidak terkena gigitan Walaupun ini tidak berbisa Tapi jika kita tergigit Akan tetap terasa sakit Dan di bekas gigitan Luka akan terasa gatal Teman-teman ya Dan Jika daya tahan tubuh kita Sedang kurang pit Mungkin Akan terjadi Pembengkakan juga Teman-teman ya Kita langsung keluarkan saja Ularnya teman-teman Ini ularnya Sangat Ukurannya Lumayan Dan gede Kita buka teman-teman ya Dari boxnya Ya teman-teman Sekali lagi Jika bermainan ular Teman-teman Saya anjurkan Memakai Alat safety Yaitu Hook ya Maupun bikinan sendiri Ataupun beli dari Toko reptil Teman-teman ya Biar Ular Yang kita mainkan Tidak Menggigit tangan kita ya Karena Biarpun Ularnya Tidak berbisa Teman-teman Tetap saja Kalau kita terkena Gingitan Akan terasa Perih Sakit Dan luka Teman-teman ya Kita langsung Keluarkan saja Teman-teman Ularnya ya Ya teman-teman Ularnya Sangat agresif Sekali Ini ukurannya Lumayan Teman-teman ya Ini terdapat Motif Belang-belang Teman-teman ya Ular Likodon ya Ular cicak Teman-teman ya Ya teman-teman Kita harus selalu Hati-hati ya Dalam Memegang ular Ularnya tidak mau Diam teman-teman ya Karena Aktivitasnya di malam hari 1-1-3-1-3-1-3-5-1-2-1-1-4-5-0-0-2-1-1-4-0-2-3-1-4-1-3-1-4-1-5-0-1-1-2-3-2-0-2-1-2-4-1-1-4-2-1-2-1-4-1-4-2-1-4-2-1-3-1-4-3-1-3-3-4-1-4-2-1-4-1-1-4-1-4-1-5-1-2—3-1-4-1-2-2. leven Hai harus pegang dulu ya ulangnya biar diam-biar dia tenang temen-temennya hai 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 Oh ya teman-teman ularnya belang-belangnya mau kita tangkap kepalanya aja teman-teman ya biar dia diem Nah teman-teman ularnya sangat agresif sekali ya jangan tiru adegan ini teman-teman melihat warnanya belang-belang ya atasnya putih gulanya sangat cantik sekali teman-teman ya suks Hai bang bro hai 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 iyo ya teman-teman bentuk kepalanya ini adalah ular likodon ya ini hampir mirip dengan ular belang teman-temannya karena coraknya belang-belangnya ular sangat agresif sekali karena di malam hari teman-teman lihat ukurannya lumayan ya sangat besar sekali ya ini ular pemakan cicak teman-teman ya coraknya belang-belang dan bentuk kepalanya seperti ini ini ular cicak, ular likodon teman-teman ya pemakan cicak sangat agresif sekali teman-teman ya ini aktivitasnya di malam hari teman-teman ya belang putih, hitam ya ini sangat lumayan gede sekali ya ukurannya ini tidak berbisa teman-teman ya ular cicak, likodon, sucintus teman-teman ya ular pemakan cicak dia juga memakan kadal-kadal kecil ya lihat coraknya ya ini di bagian dorsalnya di bagian punggung atasnya tidak memiliki sisik tunggal teman-teman ya sedangkan ular waling di bagian atas dorsalnya di punggungnya terdapat sisik tunggal teman-teman ya sisik tunggal berbeda dengan sisik kanan kirinya yaitu sisik yang ukurannya besar teman-teman ya dan kepala sampai ekor teman-teman ya sisiknya berada pas di atas punggungnya dan membentuk garis lurus sampai ke ekor teman-teman jika ular waling teman-teman ya tetapi kalau ular cicak teman-teman ya bagian sisiknya sama teman-teman ya dari atas punggung kanan kiri tidak memiliki sisik tunggal teman-teman ya jadi sisiknya ukurannya sama ya itu cara membedakan ular cicak sama ular waling teman-teman ya soalnya hampir sama coraknya ya sekali lagi teman-teman ya kita dapat membedakan dari sisiknya teman-teman ya kalau ular waling sisiknya terdapat sisik tunggal di bagian dorsal di atas punggungnya membentuk garis lurus sampai ke ekor teman-teman ya sisiknya berukuran besar dan berbeda dengan sisik kanan kirinya sedangkan ular cicak teman-teman ya sisiknya ukurannya sama teman-teman ya dari punggung kanan kiri ukurannya sama ya ini tidak memiliki sisik tunggal ya di bagian punggungnya lihat teman-teman ya agresif sekali ularnya tidak mau diam teman-teman ya ular yang sangat cantik sekali ini agresif sekali teman-teman ya tidak mau diam tapi kalau siang hari dia pasif teman-teman ya agak diam karena aktivitasnya di malam hari teman-teman ya ular lumayan ukurannya jumbo teman-teman ya ini panjang sekali ini adalah ular sekali lagi ular cicak teman-teman ya ular pemakan cicak dan kadal-kadalan di sawah maupun di area kebun samping rumah juga suka masuk ke dalam rumah teman-teman ya area pemukiman penduduk karena dia makanannya cicak teman-teman ya dan kadal-kadal kecil ini aman buat dipelihara teman-teman ya tidak berbisa sama sekali jadi saya anjurkan bagi kalian semuanya yang mau memelihara ular apalagi kita baru-baru belum tahu benar mengetahui tentang jenis-jenis ular dan karakter ular pelihara lah ular yang tidak berbisa teman-temannya seperti ini ular cicak likodon subsintus teman-temannya tidak berbisa dan ularnya sangat cantik sekali motifnya ya mirip dengan ular belang teman-temannya terdapat corak putih hitam putih hitam ya sangat cantik sekali ularnya ya udah teman-teman ularnya kita masukkan aja ya karena kasihan dipegang terus sama saya sekali lagi jangan tiru adegan ini teman-temannya karena biarpun tidak berbisa ini resikonya kita tergigit ya berbahaya sekali tetap saja jika terkena gigitan kita akan luka teman-temannya perih dan sampai mengakibatkan pengungkapannya di area luka karena infeksi dari tarinya teman-temannya dari tarinya karena terdapat kuman atau bakteri ya jadi harus hati-hati tetap walaupun ularnya tidak mematikan dan tidak berbisa jika terkena gigitan ular ini tetap akan terasa sakit teman-teman ya udah teman-teman mungkin gitu aja edukasi tentang ular cicak teman-temannya ular yang suka berada dekat dengan kita suka masuk ke pemukiman penduduk dan di area kesawahan maupun hutan-hutan ya ini ular yang sangat cantik sekali teman-temannya hati-hati kita harus tetap safety memakai hook teman-temannya seperti saya tadi ini memakai hook bikinan sendiri teman-temannya beli juga banyak teman-teman jadi gunanya hook yaitu buat menjauhkan kita dari ular yang kita tangkap teman-temannya jadi jika kita memakai hook aman teman-temannya jauh dari jangkauan tangannya ular terdapat di ujung hook dan tangan kita terdapat di pegangan hook teman-temannya jadi kemungkinan kecil kita tergigit teman-temannya ya udah teman-temannya gitu aja ayo jangan tiru adegan ini teman-temannya walaupun ularnya tidak berbisa tetap berbahaya teman-temannya jika terkena gigitan akan terasa sakit lihat teman-temannya bagian bawahnya agak keputihannya dan atasnya hitam dan coraknya sangat cantik sekali ularnya ular cicak likodon subcintus ular tidak berbisa teman-temannya kita masukkan teman-temannya ya Hai wish pernah ngamuk teman-temannya ya agresif di malam hari karena ularnya bersifat nocturnal dia aktivitasnya di malam hari dia mencari makan temen-temennya ini ularnya cukup lumayan gede teman-temannya jumbo sekali lihat wih keren sekali teman-teman ular likodon teman-temannya mungkin segitu saja edukasi dari saya teman-temannya tentang ular likodon ular cicak ya pemakan cicak dan kadal-kadalan ular yang aktivitasnya di malam hari ini ular sama sekali tidak berbisa teman-temannya tapi tetap saja jika terkena gigitan lumayan ya akan terasa sakit dan perih dan jika tubuh kita kurang pit mungkin akan terjadi pembengkakan pada area gigitan teman-temannya ya gitu aja video dari saya jangan lupa ya like komen dan subscribe teman-teman ya biar video saya ke depannya makin maju dan makin semangat dalam pembuatan videonya teman-temannya sekali lagi teman-teman dan saran saya selalu setia membawa huk buat menangkap ular ya jangan sampai kita menangkap tangan kosong teman-temannya sangat berbahaya sekali karena ular kapan saja bisa menggigit kita teman-teman apalagi kita sewaktu-waktu kita lengah walaupun ular itu sudah peliharaan kita kapan saja bisa menggigit kita teman-temannya ya udah teman-teman gitu aja selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nantikan saya di video selanjutnya selamat menikmati